Hai teman-teman kali ini saya ada sebuah servisan tp tabung ya tp tabung merek politron di bekal minimax ya yang mana problemnya kali ini adalah pada suara ya teman-teman dimana salah satu speaker suara noise ya di sini TV udah saya bongkar ya teman-teman dan akan kita coba lebih terdahulu ya kita hidupkan malam ini bygone double nozzle nyamuk mati lima detik kini dengan wangi baru Zen garden bygone pilihan ibu tangguh esi Johnson jika kamu memperbaiki diri dan memelihara diri maka Allah akan menyayangi ini salah satu spekter kita dengar ya teman-teman suara noise aku merindukan puasa dan lebaran kali ini beda tapi selalu ada menu andalan ibu yang tak terlupakan ada rasa yang menyatukan kita rasa kecap sedam buka puasa atau sahur jadi lebih nikmat terdengar ya teman-teman disini apabila balance kita fungsikan ke sebelah kanan suara hilang dan yang timbul hanya suara noise ya namun apabila kita balance kita pindahkan ke sebelah kiri suara terkena ya emaran hijab shampoo clean and fresh dengan MOC rambut no bow up body 3 oil active profit amino bikin kulit kepala tidak berminyak wangi seharian emaran hijab shampoo clean and fresh aku belum bisa balik oke ya teman-teman eh di sini yang akan kita periksa adalah di bagian audionya ya teman-teman dan sering terjadinya suara noise pada sistem audio biasanya yang problem adalah pada elko nya ya teman-teman pada elko dari audio sistemnya dan disini karena yang problem adalah di speaker sebelah kanan berarti yang akan kita telusurin adalah rangkaian audio sebelah kanan ya oke untuk lebih lanjutnya akan kita cek ya eh komponen dari rangkaian audionya ya namun sebelumnya kita lepasin terlebih dahulu kabel-kabel dari speaker ya oke teman-teman langkah selanjutnya adalah mencari menelusuri ya jalur dari speaker sebelah kanan ya disini kita lihat ya teman-teman ini adalah pin atau soket dari speaker ya yang ini adalah plus dari speaker sebelah kiri dan yang ini adalah eh plus dari speaker sebelah kanan ya dan dan disini dikarenakan tipi polytron ini adalah stereo ya jadi terdiri dari dua buah IC ya IC audio ya yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri dan ini adalah IC sebelah kiri dan ini adalah sebelah kanan ya teman-teman dan disini kalau ditulurin eh ini ya ini adalah rangkaian speaker sebelah kanan ya dan kita telusurin disini ada terdapat eh sebuah elko ya sebuah elko yang kita curgain mengalami kerusakan ya oke teman-teman sebelum kita memastikan eh komponen mana yang mengalami kerusakan langkah pertama adalah kita akan melakukan penyelodaran ulang ya terhadap kaki-kaki IC di sekitarnya ya biasanya bisa juga eh noise nya eh suara audio disebabkan karena longgarnya kaki-kaki oke komponen ya oke teman-teman setelah eh kita lakukan penyelodaran ulang ya terhadap eh komponen-komponen yang kita curgain eh akan kita coba kembali apakah eh cara pertama ini akan berhasil ya teman-teman oke selanjutnya akan kita coba hidupkan kembali ya teman-teman teman-teman apakah eh suara masih noise ya kembali tapi coba dengari dan tonton netbook pocak beda eh enggak 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 Semoga sehat terlalu ya Bu, karena kelasannya pun lucu banget sih. Dari rekaman ini, terlihat ada si Mbak Mbak yang lagi jalan kaki nih. Tau-tau dikelakson sama Mbak Mbak Mbak. Ya, si Mbaknya kakak terus nyongset nih, happy poh. Ya, sabar nih Mbaknya. Mana nyongsetnya kegenangan air. Hati kesel banget si Mbaknya. Teman-teman, disini bisa kita lihat ya dan dengarkan. Dimana suara speaker sebelah kanan tidak noise lagi ya, seperti sebelumnya. Dan berarti langkah kita kali ini adalah berhasil ya, teman-teman. Yang mana problem dari noise-nya, suara speaker dari TV ini adalah gendornya atau mungkin retak ya, dari solderan komponen untuk audionya ya. Dan setelah kita lakukan penyolderan, suara TV bisa normal kembali. Demikian, teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Selanjutnya. Kasian banget sih Danu ya, happy poh. Sampai loncat gitu kagetnya.